Nah, pasti lagi pada bingung ya, mau kuliah atau enggak? Gimana caranya dapetin duit dari coding, ya enggak? Lu baru bisa HTML, CSS doang, Bootstrap misalnya, atau JavaScript sedikit-sedikit. Apakah bisa mencari duit? Apakah bisa kerja? Usia lu udah 25, udah 27, 30, 35, apakah masih oke untuk belajar coding? So, biarkan gue bercerita seputar pengalaman pertama kali gue mendapatkan duit dari yang namanya coding ketika gue belajar dulu. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, karena banyak banget proyek-proyek yang kliennya itu agak sedikit error gitu ya, yang mana membuat gue dan tim gue sebel. So, gini, gue belajar coding dari 2012. Gue enggak fokus untuk nyari duit, karena gue pengen belajar doang, pengen bisa codingnya itu loh. Karena gue sendiri waktu itu kurang nyaman kerja sebagai quality control di sebuah lab, di pabrik kimia, yang mana gue enggak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi gue memutuskan untuk belajar coding secara otodidak, mandiri, lewat Google doang. Dan YouTube pun waktu itu enggak terlalu banyak juga tutorial kayak sekarang-sekarang. Jadi beneran struggle-nya gila-gilaan. Di tahun pertama ngoding, enggak dapet duit. Tahun kedua enggak dapet duit karena memang gue enggak fokus di situ. Gue pengen bisa doang gitu ya. Sampai pada akhirnya terbesit di otak gue gimana caranya gue bisa dapet duit lewat coding-coding ini gitu loh. Hal yang pertama kali gue pelajarin adalah cuma HTML sama CSS doang. Ya, itu bermula dari ketika gue membuat sebuah blog di blogger.com. Kayak blogspot gitu bikin artikel. Dan di sana kan ada tuh untuk ngedit-ngedit si tampilan blognya. Berformat XML. Ya, kurang lebih di dalamnya tuh HTML dan CSS juga. Nah, gue mempelajari itu jadi pertama kali. Dan lumayan lah. Punya skill dasar-dasar ngoding. Nah, seiring berjalannya waktu, gue tuh udah bisa beberapa hal di dunia perkodingan gitu ya. HTML, CSS. Mulai ke PHP sedikit demi sedikit. Mulai tau yang namanya ngehosting itu kayak gimana. Naruh website kita yang ada di komputer kita ke sebuah server. Gimana cara kita beli domain. Ya, nama domain kita sendiri. Kayak misalnya diafrizal.com. Atau lu.com atau apa kayak gitu-gitu. Terus naruh projekan kita di sana. Di nama domain tersebut. Terus setup domain-nya, setup hosting-nya, dan segala macemnya. Itu mulai gue pelajari di tahun 2014-an. Nah, pokoknya modal gue tuh waktu itu bisa bikin website pake HTML, CSS, sama bootstrap. Plus bisa PHP dikit-dikit. Plus bisa nge-upload hasil kerjaan projek website-nya itu. Yang ada di lokal kita, di komputer kita. Ke server. Lewat yang namanya, apa tuh? Filezilla. Ya, inget banget. Jadi ditarik-tarik tuh. Folder yang di komputer kita tarik ke server gitu. Ya, itu old school banget. Tapi dulu kayak gitu gue belajarnya. Kalo sekarang udah nggak filezilla lagi bro. Udah ada GitHub gitu ya. Karena dulu gue nggak tau GitHub, GitLab, Bitbucket. Nggak tau yang gitu-gituan. Jadi ya terpaksa pake filezilla. Dan itu yang gue temuin di tutorial gitu. Jadi gue ikutin cara. Supaya projek yang kita punya itu bisa ada di domain yang bisa dilihat sama orang semua. Ya, itu. Jadi gue pelajarin cara memakai filezilla. Anjir. Tutorialnya tuh kayak gitu tuh. Di Google tuh. Tutorial upload website ke hostingan. Nah, kayak gitu. Kalo sekarang udah jauh banget ya. Udah ada Docker, Kubernetes, Google Cloud, AWS, ada Vercel, ada Heroku. Waduh udah ada banyak banget yang bisa lo lakuin gitu. So, di tahun 2014 tuh gue memutuskan untuk kuliah. Kelas karyawan di salah satu universitas swasta yang ada di Bandung. Kuliahnya tuh cuma hari Sabtu dan hari Minggu doang. Dari jam 6 pagi sampe jam 6 sore. Tapi pas gue datang, gue tuh selalu semangat ya. Senin sampe Jumat kan kerja sebagai pegawai pabrik kimia. Terus Sabtu itu kuliah, Minggu juga kuliah. Nah, setiap Jumat malem gue tuh udah menggebu-gebu gitu loh. Wah, asik nih belajar ngoding di kampus. Sabtu pagi gue berangkat jam 5. Subuh. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gue gitu loh coy. Yang mana tadinya gue kira kelas karyawan itu... Apa ya? Ya bisa lah gitu. Belajar ngoding bener fokus gitu. Karena waktunya dari jam 6 sampe jam 6 lagi. Tapi faktanya ternyata tidak bro. Jadi pas gue pergi ke kampus itu selalu... Ya environmentnya gak enak lah. Vibesnya tuh gak bisa kita pake untuk fokus belajar ngoding. Dan materi yang dikasih sama dosen pun... Tidak lebih jauh dari apa yang udah gue pelajari pas gue otodidak. So singkat cerita kuliah itu gue stop. Di semester ketiga gue memutuskan untuk keluar. Setelah orang tua gue mengeluarkan duit kurang lebih 40 juta lebih mungkin ya. Untuk bayar kuliah gitu. Dan gue merasa bodo banget waktu itu. Dan kasian juga ke orang tua. Tapi daripada gue bodo gitu gak dapet ilmu sama sekali. Dengan tujuan gue yang awalnya tuh pengen bisa lebih expert lagi. Bisa lebih ini lagi. Ternyata salah apa yang ada di otak gue itu. Jadi gue memutuskan untuk fix. Keluar aja. Dan orang tua gue pun sebenernya gak setuju. Karena udah keluar biaya banyak. Tapi ya mau gimana lagi? Anaknya udah gak serak mah. Udah susah. Singkat cerita. Sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk kuliah lagi. Tapi kali ini kelasnya reguler. Bukan kelas karyawan lagi. Tetep di salah satu kampus swasta di Bandung juga. Dan waktu itu gue ngambil S1. Awalnya. Tapi gue downgrade ke D3. Karena di tengah perjalanan gue merasa ilmu yang dikeluarkan dari kurikulumnya ya. Kayak gak relevan aja sama yang ada di otak gue gitu. Idealis banget gitu kurang lebih ya. Jadi kayak ada penolakan-penolakan gitu. Ini kayaknya gak banget. Gak banget kayak gitu. Nah ini nih. Pentingnya kuliah. Waktu itu ya. Gue tuh kan susah dapet klien. Karena di perkuliahan gue orangnya cukup bisa beradaptasi dengan orang-orang gitu ya. Sampai akhirnya orang bisa mengenal gue. Gue tuh seneng banget bikin website. Dan bisa gitu ya. Karena di perkuliahan tuh mulai bikin web tuh kayak di semester 2 apa semester 3. Karena gue udah belajar otodidak sebelumnya. Gue udah pernah bikin website. Udah bisa ngehosting. Udah bisa PHP juga. Udah bisa. Ya bisalah bikin website sederhana kayak crew dan segala macem gitu. Udah standar. Bisa. Nah singkat cerita nih. Temen gue datang ke gue untuk menawarkan sebuah project. Projectnya adalah membuatkan sebuah website untuk si temennya dia yang punya bisnis. Jadi temennya tuh punya bisnis. Bisnisnya itu kayak bisnis hoarding gitu. Kain-kainan gitu ya. Produksi untuk furnitur rumahan. Nah ditemukan lah gue sama si AA yang punya bisnis hoardingan ini gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Mau kayak gimana sistemnya. Fiturnya tuh mau ada apa aja. Dan dia tuh cuman pengen ada list-list dari hoardingnya dia. Produk-produknya. Terus dia bisa ngontrol produk yang mau di show disana. Produk yang mau dihapus bisa juga. Nggak ditampilin. Dikasih label diskon. Terus bisa belanja disitu juga. Pokoknya kayak standar e-commerce gitu kurang lebih ya bro ya. Dan setelah ngobrolin fitur. Kita deal-dealan harga dong udah pasti. Dan dia cuman ada budget sekitaran 1 juta setengah. Untuk bikin sebuah website kayak e-commerce gitu. Apakah gue menolak? Tidak. Sama sekali. Gue terima. Walaupun sebenernya dengan harga hosting aja udah berapa. Dengan harga sewa domain aja udah berapa ya. Waktu itu nama hoardingnya tuh warunggordeng.com. Tapi sekarang udah mati pasti karena itu tahun 2015-an. Dan kalo dibilang untung sih ya untung cuman dikit doang. Gak sesuai seperti effortnya gitu. Yang mana kalian tau kalo bikin e-commerce itu kan kayak capek-capek ribet gimana gitu ya. Nah waktu itu gue kepikiran satu hal gitu. WordPress. Supaya meminimalisir semua kerjaan gue. Dengan budgetnya beliau yang cuman 1 juta setengah. Biar timelinenya juga kekejar. Satu minggu bisa beres. Dua minggu bisa beres. Gue pake WordPress. Agak sedikit menyimpang dengan idealis gue. Gue tuh gak pengen bikin website pake yang begituan. Tapi karena ya cuannya cuman segitu ya gimana lagi ya. Jadi waktu itu gue pakein WordPress plus install plugin Magento. Kalo gak salah nih ya yang warna oranye itu logonya. Ini kalo gak salah. Karena gue juga lupa apa aja yang gue pake waktu itu teknologinya. Kurang lebih yang gue inget kayaknya Magento dan WordPress. Sampai gue setup templatenya kayak gimana. Plus gue tambahin codingan PHPnya sedikit. Sampai akhirnya jadi dalam waktu beberapa hari doang. Nah dari situ gue bisa mendapatkan duit. Dan kalo di total-total ya duitnya itu kayak berapa ya. 1 juta setengah dikurangin hosting 500 ribu. Jadi sisa 1 juta. Belum lagi gue pas ngerjainnya jajan ngerokok dan segala macemnya. Jadi mungkin ya gue tuh cuman dapet 500 ribuan doang sih. Mungkin. Tapi intinya gue gak mencari duitnya dulu. Karena yang penting tuh orang bisa tau gue tuh suka ngoding. Gue tuh bisa bikin proyek. Gue tuh siap untuk menjadi kerjasama dengan mereka. Menjalin kerjasama lah gitu ya. Gara-gara proyekan itu gue cukup dikenal sama orang-orang di kampus. Dan bahkan dosen-dosen pun udah mulai tau gue juga. Dan bahkan berikutnya tuh banyak banget yang ngasih proyekan ke gue. Dari dosen, dari temen-temen yang lainnya gitu. Dan gue kerjain juga. Sampai akhirnya gue ngerekrut tim. Timnya sendiri tuh temen-temen gue juga gitu. Jadi kita punya kayak tim kecilan. Tiga apa lima orang untuk ngerjain sebuah proyek-proyek yang dikasih sama orang lain gitu. Nah kalau kalian tanya apakah waktu kuliahnya jadi kepotong bang? Jadi gak bisa belajar? Jadi gak bisa ngerjain tugas? Gini bro, rahasianya ya. Gue tuh kuliah konsepnya yang penting bisa dapet nilai minimal. Gak SP, C doang pun gak apa-apa. Gue yang penting ketika mata kuliah programming. Itu gue bisa A atau B minimal gitu loh. Nah yang lain-lain yang di luar dunia ngoding. Ya mau C mau D ya terserah lah gak apa-apa gue. Yang penting mah gue bisa lulus tugas kelar. Dan yang programmingnya bisa bernilai A atau B gitu. Itu konsep gue kuliah. Nah masalah waktu. Kan biasanya kuliah itu dikasih jatah untuk cuti ya bro ya. Jadi misalnya di satu mata kuliah itu boleh gak masuk berapa kali. Nah gue selalu memanfaatkan momen itu. Gue ambil semua cutinya pasti. Bahkan lebih. Misalnya mata kuliah ini cutinya tuh maksimal 4 hari. Boleh lah. Absen 4 hari tapi nanti nilainya bakal B atau C gitu loh. Walaupun sebenernya nilainya harusnya A. Nah kalau gue, gue 2 kali lipatin aja tuh. Misalnya jatah cutinya 4 hari. Tapi dapet nilai B. Nah gue kaliin 2 aja. Jadi 8 hari gue gak masuk. Tapi gue dapet nilai C. Gak apa-apa. Karena misalnya mata kuliahnya menurut gue gak relevan sama gue gitu ya. Tapi di luar ketika gue gak masuk itu. Bolos. Ya tetep belajarnya mah gue ngoding. Gitu. Jadi otodidak plus kuliah juga gitu loh. So kurang lebih pengalaman gue cuman itu aja. Untuk pertama kali mendapatkan duit dari yang namanya coding. Pas gue belajar ngoding juga. Itu pun pas gue belajar ngoding ya. Sambil kuliah. Sambil belajar otodidak. Sambil dapet klien juga. Sambil ngerjain project gitu. Dapet duit dari situ mau berapapun duitnya. Dan dibagi-bagi ke temen atau kayak gimana juga. Sama tim gitu ya. Walaupun duitnya dipotong-potong sama tim ya tetep aja. Kita dapet pengalaman dari situ. Gimana kita bisa berinteraksi dengan klien. Gimana cara kita harus bersikap kepada klien gitu ya. Gimana cara kita mengambil keputusan. Mengambil jalan. Untuk mencari teknologi yang pas dengan cuannya. Itu yang paling penting mah. So semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi kuliah. Yang lagi sekolah. Terus nanti bingung dapetin duit dari ngoding tuh. Dari mana gitu ya. Ya bisa dari mana aja bro. Bisa freelance. Bisa mulai dari mulut ke mulut kayak gue. Dari temen ke temen. Sampai akhirnya bisa dapet big project. Sampai akhirnya lo bisa kerja. Karena lo udah punya portfolio. Lo pernah ngerjain project-project freelance lo. Bareng tim misalnya. Atau ya whatever. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.